Halo guys, kembali lagi di channel Nekobi dan inilah dia plot Dark Deception Cerita plot kali ini aku ambil dari game lama berjudul Dark Deception yang dirilis oleh developer Glowstick Entertainment pada 29 Januari 2019 Game ini sendiri telah dimainkan oleh beberapa YouTuber Indonesia Bercerita mengenai seorang pria bernama Doug Houser yang tanpa sadar dan entah bagaimana bisa ia telah terjatuh memasuki dua alam dunia berbeda yaitu alam yang memisahkan antara alam manusia dan alam makhluk gaib Tentu, seiring berjalannya waktu, Doug Houser akan beberapa kali diserang oleh makhluk aneh makhluk penghuni alam gaib Bagaimana Doug Houser akan terlepas dari mimpi buruk mengerikan ini? Mari kita masuki saja ke dalam plot ceritanya Kisah dimulai dengan sang tokoh utama bernama Doug Houser Agar lebih mudah dalam penyebutan, mari kita sebut saja namanya sebagai Doug Doug baru saja membuka matanya Ia tidak menemukan benda ataupun sesuatu Yang bisa ia lihat hanyalah sosok bayangan hitam Sosok bayangan hitam kemudian menunjukkan dirinya Ia memperkenalkan namanya sebagai Beers Menurut penjelasan Beers, Doug sudah tidak dapat kembali lagi ke dunia asalnya Apa yang akan Doug temukan hanyalah sebuah kematian Tapi dengan senyum kecil, Beers akan mengubah takdir Doug Ia bisa memberikan Doug sebuah kesempatan kedua Sebuah kehidupan baru yang Doug idam-idamkan Tapi untuk mendapati kehidupan baru ini, Doug harus bersedia merasakan sedikit penderitaan Beers melihat adanya potensi besar di dalam diri Doug Maka dari itulah ia merasa Doug dapat melakukannya Yaitu mencari Powerful Ring Sebuah cincin yang tersebar ke dalam portal of nightmare Doug tiba di sebuah bangunan hotel Baru saja melangkah, ia sudah disambut oleh sesuatu Tugas Doug disini adalah mengumpulkan Soul Shred atau pecahan jiwa manusia Sebelum Doug memulai pencariannya, Beers memperingati ia Kalau Doug tidaklah sendirian di dalam bangunan hotel ini Tapi tenang saja, Beers memiliki sebuah solusi Supaya Doug dapat menemukan Soul Shred dengan mudah Ia memberikan sebuah tablet Alat yang akan membantu Doug dalam memahami tata letak bangunan Dan mampu untuk mendeteksi keberadaan Soul Shred Doug memulai pencariannya Ia mengumpulkan pecahan demi pecahan Soul Shred Selagi ia berada di dalam misi mengumpulkan pecahan Doug harus berhati-hati Karena sesuai dengan yang dikatakan Beers Ada sosok monster yang menghuni di dalam bangunan hotel Monster yang menghuni disini adalah sosok monyet raksasa Terkadang ia bergerak membelakangi Doug Tapi ada kalanya ia hanyalah menakuti Doug dengan suara teriakan monyet Doug harus memperhatikan langkah kemana ia bergerak Bila semisalnya ia sampai kehilangan fokus sedikit saja Pecahan Soul Shred telah berhasil dikumpulkan Sekarang Doug harus segera kembali Untuk mengambil pecahan cincin yang berada di atas altar Lalu keluar dari bangunan hotel dengan memasuki pintu portal Sesaat Doug akan memasuki portal Para monyet mulai menggila Diikuti dengan suara seseorang yang menghalangi gerakan Doug Doug telah kembali Beers menyambut kedatangan Doug yang cukup terpukau Karena ia berhasil meloloskan diri dari kejaran para monyet Di saat yang sama, suara yang tadi sempat muncul di dalam bangunan hotel Kini kembali muncul melalui sebuah bola mata Bola mata ini memperingati Doug Bila ia sampai memberikan pecahan cincin pada Beers Maka ia akan merasakan penderitaan Di sisi lain, Beers yang melihat peringatan itu Ia malah meledek dan memberitahu Kalau kekuatan si bola mata atau sosok kekuatan jahat yang sangat gelap Yaitu Malak Tidak akan bisa mencapai area-nya ini Doug mengabaikan peringatan Malak Lalu meletakkan pecahan cincin di atas altar persembahan Saat Doug memasuki portal kedua Beers menghentikan langkah Doug Kemudian menyuruh ia untuk kembali Pasalnya rintangan kali ini akan mustahil ia lewati Maka dari itulah Beers memberikan Doug sebuah kekuatan Kekuatan yang dapat mempercepat pergerakan Doug Doug memasuki portal of nightmare kedua Pada portal kedua, Doug tiba di area elementary school Disinilah ia akan disambut dengan suasana bangunan sekolah yang mencekam Tulisan pada tembok yang berisikan ucapan selamat datang Dan saat ia tiba di aula student Kedatangannya kali ini telah disambut oleh seseorang Anak perempuan ini dipanggil sebagai Agatha Sebuah tanda kesialan akan segera menimpa Doug Agatha memang terlihat masih kecil Tapi jangan salah, sifat Agatha lebih kejam Ia lebih brutal dibandingkan segerombola monyet yang sebelumnya Disa mengumpulkan solstret Agatha kemenghambat pergerakan Doug Doug menghindari tangkapan Agatha Lalu ia memasuki ruangan Agatha elementary Di dalam ruangan ini ia sempat melihat sosok pria misterius yang berjalan di lantai atas Ia hanya melihat Doug Sebelum kemudian menghilang begitu saja Sedikit tambahan sosok pria misterius ini adalah sosok jelmaan Malak Malak tidak muncul sekali Tapi saat Doug berasa mendapati pecahan cincin Malak menghalangi Doug dengan menutupi area bangunan bersama dengan Agatha Agatha kembali muncul Waktu bermain telah selesai Kini Agatha akan memasuki mode serius Kali ini Doug tidak boleh memperlambat gerakannya Sedikit saja ia salah berbelok ruangan Dan tidak sempat menggunakan kemampuan kecepatan berlari yang ia dapat dari Beers Agatha akan menangkap Doug Dan merobek bagian badannya Satu-satunya cara agar ia dapat keluar dari ruangan ini Yang telah dikunci oleh Malak Doug harus menunggu sampai pintu yang mengunci dirinya berhasil dibuka oleh Beers Seperti biasa sebelum Doug memulai misinya Beers akan memberikan ia sebuah kekuatan Kekuatan kali ini membuat Doug bisa melakukan teleportasi Saat ia tiba di dalam Doug telah dibawa pada kawasan bangunan mega Bangunan ini memiliki alun-alun taman Dan halaman yang sangat luas Tapi jangan salah Doug tidaklah sendirian Di dalam area ini ada sesosok patung yang tanpa diam Tapi bila Doug berbalik badan Maka arah posisi patung akan berubah Bahkan saat ia melewati area taman Patung misterius sempat beberapa kali mengintip Doug Nah yang tidak kita semua sadari Semakin Doug menghindari kejaran patung misterius Tanpa sadar ia telah dibawa ke area pintu mansion Di dalam pencariannya kali ini Doug harus menghindari dua sosok penghuni mansion Sosok yang pertama adalah patung misterius Sedangkan sosok yang kedua adalah arwah gelap Tapi saat ia berhasil mendapati pecahan cincin Dan dengan sangat gembiranya Doug berlari sekencang mungkin untuk meninggalkan mansion Langkahnya terhenti Dalam sesaat sosok patung misterius Berubah menjadi raksasa Menyerang Doug dengan sangat brutal Berkali-kali Ia melempar kapak mematikan Sosok arwah gelap juga mengincar Doug Tapi berkat kemampuan yang ia peroleh dari Beers Doug berhasil keluar dari area Deadly Dickens Saat akan memasuki area keempat Malak menghentikan gerakan Doug Dengan memblokir jalan masuk Dan tidak ada kunci yang bisa membuka pintu ini Tapi sekali lagi Jebakan kecil seperti ini Bukanlah sebuah masalah Beers memberikan Doug kekuatan telepati Dengan telepati Doug dapat mengendalikan objek apapun Salah satunya adalah monyet berukuran kecil Yang digunakan untuk membuka pintu Portal keempat sangat berbeda dengan portal yang lain Doug dibawa pada area saluran pembuangan Area yang bau, lengket, dan menggelikan Bahkan saat ia baru saja akan membuka pintu Sesuatu tiba-tiba muncul dan menyerang Doug Pada area ini, Doug harus memaksimalkan seluruh kekuatan yang ia miliki Untuk bertahan dari serangan para bebek Para bebek bukanlah humanoid agresif Melainkan bebek yang terbuat dari animatronik Terkadang bebek ini terdiam Tapi ada kalanya bebek ini akan bergerak secara tiba-tiba Dan menyerang seseorang dari belakang Tapi tenang saja, kalian jangan takut Karena bebek-bebek ini suka sekali bergoyang Di sela-sela waktu mengumpulkan Solstrat Doug juga akan menemukan sebuah catatan dari seseorang berinisial A Tidak ada detail identitas dari A Tapi berdasarkan yang ia jelaskan A adalah jiwa yang tersesat seperti Doug Ia mencoba melarikan diri dari area portal of nightmare Kebetulan, A juga pernah berada di area Stranger Sower Menurutnya, para bebek terkadang tidak bergerak Tapi sewaktu-waktu ia merasakan pergerakan bebek Nah yang menjadi masalahnya A juga merasakan selain bebek Ada sesuatu yang menanti A di depan sana Sesuatu yang lebih besar Dan sesuatu yang lebih mengerikan Membaca catatan dari A Doug mulai merasakan takut Kemungkinan apa yang ada di depan sana adalah sesuatu yang sangat berbahaya Tapi ia tidak memiliki pilihan lain Maka dari itu, Doug mengumpulkan pecahan Solstrat Dihadang oleh para bebek Sampai pada akhirnya, sosok malak kembali muncul Kali ini, ia akan menghentikan gerakan Doug dengan memanggil bebek Bebek yang lebih besar dan mengerikan Bebek yang disebutkan oleh A Seluruh jalan keluar telah ditutup Mau tidak mau, Doug harus mengalahkan bebek ini Mekanisme perlawanan dari bebek sangatlah berbeda dengan yang sebelumnya Pasalnya, dalam waktu selama 3 detik Bebek akan melempar serangan Tidak hanya itu, pasukan ante-antai juga akan mengincar Doug Dengan segala cara, Doug menghindari serangan bebek Sambil memutar ruas untuk mengalahkannya Sekali lagi, malak kembali muncul dan memperingati Doug Doug tidak seharusnya mengumpulkan pecahan cincin Dengan adanya pecahan cincin Beers akan menjadi semakin kuat Bayangkan apa yang akan ia lakukan pada Doug Saat Doug sudah tidak berguna bagi Beers Maka Beers akan membuang Doug sesuka hatinya Doug bisa saja menjadi korban Beers Seperti jiwa yang lain Jiwa yang pernah datang sebelum Doug Ketika malak membahas mengenai korban sebelumnya Anehnya, Beers tidak menceritakan mengenai jiwa itu Ia hanya membuka portal Nightmare kelima Kalian suka badut? Beruntung karena Doug akan mengajak kalian Bermain bersama badut Baru saja memijakan kaki memasuki kornevil Doug telah disapa oleh mobil badut Selain mobil badut yang tidak jelas Doug juga akan menemukan patung kepala badut raksasa Tanpa ragu dan mengetahui ini adalah sebuah jebakan Doug masuk ke dalam area kepala badut Lagi-lagi pecahan solstrat tersebar di mana-mana Doug segera mengumpulkan semua pecahan Sambil menghindari kejaran mobil badut Rintangan kali ini Doug harus memasuki portal hijau Menemukan sebuah kereta kemudian menaikinya Seolah-olah seluruh jalan cerita ini telah diatur oleh seseorang Badut ada di depan sana Solstrat semakin banyak Area yang akan ditelusuri semakin luas Doug bahkan sampai kelelahan untuk menghindari kejaran badut kecil Yang jumlahnya semakin bertambah Belum, ini masih bagian kecilnya saja Saat Doug berhasil mendapati pecahan cincin Dan akan segera keluar dari krezi kornevil Malak memblokir jalan Doug dengan sebuah barrier magis Kali ini Malak akan menghentikan Doug Menurutnya apa yang dilakukan Doug sudah melewati batas Mulai dari titik ini ia akan mengambil jiwa Doug Seketika badut-badut berukuran giant tiba-tiba muncul Mengharuskan Doug untuk mengalahkan para badut Badut telah berhasil dikalahkan Saat kembali ke dalam pintu portal Malak lagi-lagi memperingati Doug akan bahaya Beers Tapi dengan mudahnya Beers menyakinkan Doug Bagaimana bisa ia percaya dengan Malak Sementara saat ia berada di area Portal of Nightmare Malak bahkan mencoba untuk membunuh Doug Tanpa adanya keraguan sedikit pun Pecahan cincin diletakkan di atas altar Kemudian Portal Nightmare ke-6 terbuka Kemudian ia tiba di sebuah area rumah sakit Area yang sangat futuristik dan dipenuhi oleh suster seksi yang telah menanti kehadiran Doug Saat ia tiba di meja resepsionis Menurutnya Doug telah melakukan sebuah kesalahan dengan percaya kepada Beers Tapi ia tidak menyalahkan Doug Karena dengan kedatangannya Doug ke area ini Suster yang berada di dalam area rumah sakit Akan merawat Doug dan menyembuhkan jiwanya yang tersesat Tanpa menanyakan pendapat Doug apakah ia mau atau tidak Suster di meja resepsionis tersenyum dan Ehm Wow Sebelum memulai terapi pengobatan Suster membutuhkan sampel mengenai kondisi badan Doug Doug memang terlihat baik-baik saja Tapi karena ia menggunakan kekuatan dari Beers Kekuatan yang berasal dari cincin Kemungkinan Doug akan mendapati efek samping Untuk itulah Suster akan berperan baik untuk mengobati Doug Ia diminta untuk menimbang berat badan Lalu mengambil sedikit sampel darah Tapi saat Suster akan keluar untuk mengambil jarum suntik Beruntung, Beers segera menyuruh Doug keluar Sedikit saja ia terlambat Maka Doug akan terkena jebakan jarum suntik Suster kembali dan lagi-lagi meminta Doug untuk melakukan tes kesehatan Tapi kita semua tahu Tujuan Suster adalah membunuh Doug Menyadari niat membunuh para Suster Doug kabur dari area rumah sakit Aksi pelarian Doug telah diketahui Dalam sekejap seluruh area rumah sakit telah di lockdown Semua Suster akan mengejar Doug Sial saat fokus Doug terhalikan Dari belakang ia diserang oleh salah satu Suster Manis tapi sangat mengerikan Ini adalah gambaran untuk para Suster Jebakan berhasil dilewati Secara diam-diam Ia memasuki ruangan yang dipenuhi para Suster dan mengambil pecahan cincin Tapi tidak lama setelah itu Salah satu Suster menyadari cincin telah dicuri Kemudian segera mengejar Doug Dalam aksinya kali ini Doug akan dikejar oleh para Suster dan Suster Giant Beruntung dengan kemampuannya yang ia peroleh Doug selamat dari tormentor api Lagi-lagi pecahan cincin berhasil ia dapatkan Dan diletakkan pada meja altar Sebentar lagi Doug akan mendapati kehidupan baru Beerus akan mengabulkan keinginan Doug Setelah mendapati kekuatan Venice Doug memasuki portal maskot Mayhem Dan tiba di sebuah tempat yang disebut sebagai Joy Joy Land Kita semua tahu Maskot adalah karakter yang diciptakan untuk menghibur para penonton Tapi Lucky the Rabbit Dan Penny the Chicken The Rabbit terasa mengerikan Suaranya mematikan lampu bangunan Bahkan saat ia mencoba kabur dari pandangan laki The Rabbit Gerombolan The Rabbit telah bersiap mengejar Doug Mereka berlarian dan menggila Mengiring Doug memasuki elevator Saat berada di dalam teruangan Doug bahkan bertemu dengan maskot ketiga Maskot ini bernama Henry Sibabi Henry sangat lapar Ia melihat Doug Kemudian menghilang di dalam kegelapan Mengabaikan Henry Doug mengelilingi ruangan basement Joy Joy Land Kemudian mencari mesin yang bisa men-shoot down ke rakam para maskot Saat maskot berhasil di-shoot down Ia segera berlari menuju ruangan kontrol Disinilah Doug akan dialihkan menuju sebuah permainan yang disebut sebagai Joy Joy Game Mengharuskan ia menghadapi ketiga maskot yang kembali aktif Dan menjadi sangat marah karena Doug telah merusak bentuk fisik mereka Maskot benar-benar menggila Tapi untungnya berkejebakan dari Joy Joy Game Doug berhasil menipu para maskot Membuat para maskot teremuk terkena mesin penghancur Tapi seolah tidak diberikan nafas Malak kembali muncul di hadapan Doug Ia tertawa jahat Sangat jahat Karena apa yang dilakukan Doug dengan berpikir susah payah menghindari kejaran laki Penny dan Henry Bukanlah sesuatu yang luar biasa Malak berkata permainan baru saja akan dimulai Rupanya Joy Joy Land bukanlah sekedar tempat bermain Di dalam Joy Joy Land memiliki fasilitas projek mematikan yang disebut sebagai projek Kill Joy Laki Penny dan Henry yang telah rusak Berhasil didaur ulang menjadi robot pembunuh yang disebut sebagai Joy Kill Unit Mengharuskan Doug untuk bertarung dengan evolusi dari ketiga maskot Doug menghindari setiap serangan Joy Kill Unit Dengan menjatuhkannya ke dalam genangan lava panas Tapi serangan ini tidak memiliki efek Selain kekuatan yang sangat luar biasa Dimana ia bisa mengeluarkan laser pemusnah Joy Kill Unit tahan terhadap panas Ia lagi-lagi bangkit dan menyerang Doug Doug tidak bisa berbuat apa-apa Setiap serangan yang Doug berikan tidak melukai Kill Joy Unit Maka dari itulah Doug harus melarikan diri Tapi saat ia berada di luar Segerombolan laki Penny dan Henry muncul mengejar Doug Belum lagi Kill Joy Unit tiba-tiba melompat menghadang jalan masuk pintu portal Dalam sekejap saja Doug terlengkap oleh para maskot Dan dihajar habis-habisan Sebelum kemudian malah muncul dan membawa Doug pergi Terima kasih telah menonton! Saat ia sadar Malak tertawa licik Kemudian membiarkan Doug pergi begitu saja Sial rupanya apa yang dilakukan Malak barusan adalah mengendalikan kesadaran Doug Dan tanpa sepengetahuan Beers Ia membuat Doug merusak gerbang pembatas Sehingga Malak bisa memasuki ruangan Beers Beers sampai kehilangan kalimat Ia tidak mau Malak mengambil jiwanya Maka dari itulah ia menggunakan powering dan berniat membunuh Malak Tapi kekuatan Malak di luar batas pengetahuan Beers Ia adalah sosok iblis Dalam sesaat Malak mampu membuka portal yang tersegel dan membawakan mimpi buruk yang telah ia janjikan Ia mengumpulkan seluruh maskot yang berada di dalam portal of nightmare untuk menyerang Beers Malak bahkan membawakan hadiah untuk Beers Yaitu Agatha Anak yang telah Beers kenal Agatha yang bertemu kembali dengan sosok yang sangat ia benci Dengan penuh gembira langsung menusuk jantung Beers Di sisi lain Malak berhasil mengambil pecahan cincin yang dikumpulkan Doug Rupanya Beers masih menyimpan serpihan cincin Dengan serpihan cincin itu ia menggunakan kekuatan penuh untuk mengusur Malak dan seluruh anak buahnya Sedangkan Doug yang tidak dapat bergerak Ia diteleportasi secara paksa oleh kekuatan Malak Malak membawa Doug menuju portal of nightmare ke delapan Dan disinilah jiwa Doug akan dieksekusi sesuai dengan apa yang ia katakan sebelumnya Memberikan Beers pecahan cincin Maka Doug akan mendapati mimpi buruk mengerikan Malak memanggil anak buahnya yang berbentuk seperti maskot beruang bernama Mama Bear Dan dalam sekejap Doug diiring menuju ruangan dapur Para boneka beruang atau teddy bear akan memutilasi seluruh bagian badan Doug Nah disaat eksekusi akan dilakukan tiba-tiba saja muncul sebuah cahaya Ia menyebutkan waktu untuk Doug belum tepat Ia akan menolong Doug Disaat itulah seluruh boneka beruang terkena paparan sengatan listrik Cahaya ini juga menuntun Doug untuk mencari jalan keluar Dalam pelariannya ini ia akan melewati lantai atas Sambil mengumpulkan pecahan solstret Nah diselah-selah waktu melarikan diri Lokasi Doug akan diketahui oleh Malak Hal ini bisa terjadi dikarenakan Malak masih belum melepas kekuatannya yang melekat pada kesedaran Doug Berlari di dalam ruangan yang sangat sempit Rintangan demi rintangan terus berhasil ia lewati Bahkan ia juga sempat mengumpulkan pecahan sol Semakin lama Doug semakin mahir Malak yang melihat Doug yang sangat mencari Rintangan gigi mengumpulkan pecahan sol untuk birs agar ia dapat hidup kembali Tiba-tiba menyeringai dan memberikan sebuah tawaran Semisalnya Doug berhasil selama dari rintangannya kali ini Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan Doug Ia akan menghidupkan Doug menjadi pria yang lebih muda dan kaya raya Bahkan hidup bahagia bersama dengan sang istri dan anak yang telah ia tinggalkan Kalau dilihat-lihat lagi Malak memang memungkinkan untuk mengabulkan permintaan Doug Karena Malak bukanlah iblis biasa Tapi sebagai imbalannya dari apa yang akan ia berikan Maka Malak meminta jiwa Doug Sosok cahaya kembali muncul Kali ini dengan kekuatannya ia menghancurkan kekuatan Malak Yang melekat pada kesedaran Doug Doug dapat bergerak bebas kembali Tapi apa yang menanti Doug di depan sana bukanlah sesuatu yang menyenangkan Terima kasih telah menonton! You've caused enough trouble I can't let you go any further You've wrecked my happy home and destroyed many of my precious babies You will undo everything Like Bierce you are an abomination I can never let you return to her This place will be your grave Dengan kekuatannya ini ia berkali-kali menyerang Doug Doug yang telah dibekali kekuatan cincin dari Bierce berhasil mengelakkan Mama Bear Doug berhasil mendapatkan pecahan cincin Sebelum ia keluar seluruh boneka beruang mengejar Doug kembali Semakin lama area yang ia lalui dipenuhi dengan kerusakan hebat Doug harus segera kembali ke tempat Bierce berada Melihat Doug yang berhasil kembali dari kematian yang dijanjikan oleh Malak Bierce senang bukan main Belum lagi Doug juga mendapati pecahan cincin yang diambil oleh Malak Kurang lebih itulah dia kisah yang dibawakan oleh Dark Deception chapter 1 dan keempat Sekarang mari kita perjelas lagi cerita Dark Deception Latar kisah yang dibawakan oleh Dark Deception menceritakan tentang seorang pria bernama Doug Houser Yang telah menyesali perbuatannya di masa lalu Kemudian ia ingin membenahi perbuatan buruk yang ia lakukan terhadap keluarganya sendiri Yaitu sang istri bernama Clarissa Houser dan anak gadis berusia 12 tahun bernama Tammy Houser Tapi sebelum kita membahas kisah Doug mari kita bahas terlebih dahulu siapa itu Bierce Bierce atau Helen Bierce adalah seorang perempuan biasa yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang bintang artis terkenal Demi meraih mimpinya ini ia mendatangi Hollywood untuk mengikuti sebuah audisi Disinilah kemudian ia bertemu dengan David O. Zalosnik Yang menjadi panitia dari audisi itu sendiri Bahkan David juga mengatakan kalimat yang sangat pedas Orang seperti Bierce dengan talenta dan bakat dapat ia temukan dengan sangat mudah Tapi alasan sebenarnya dibalik ia menolak Bierce adalah karena Bierce bukan berasal dari keluarga kaya Setidaknya kalau ia ingin lolos menjadi artis, Bierce harus memiliki suami kaya raya Sedih bukan main, hati hancur berkeping-keping Tapi Bierce tidak menyerah begitu saja Disinilah kemudian ia melirik seorang pria kaya bernama Edgar Tram Karena persona Bierce, Edgar Tram kemudian menikahinya Alasan pernikahan ini dikarenakan hal yang konyol Iya, Edgar Tram adalah pria kaya raya yang sombong dan suka berpesta dengan kostum aneh Ia suka mengadakan pesta yang dihadiri oleh para konglo merat Portal of Nightmare kedua adalah contoh gambaran dari kehidupan mewah yang dimiliki oleh Bierce Tapi apakah Bierce mencintai Edgar? Tentu tidak Tidak ada yang namanya cinta di dalam pernikahan mereka Sampai suatu hari saat Edgar Tram mengadakan sebuah pesta Bierce bertemu dengan sosok pria misterius bernama Victor Victor lahir dari keluarga yang tidak biasa Semasa kecilnya ia selalu menghabiskan hari-harinya dengan orang-orang yang mempelajari ilmu hitam atau ilmu black magic Disinilah kemudian Victor memberitahu Bierce Bila ia ingin menjadi kaya raya, berkelimbang harta dan terkenal Sebagai artis papan atas, ia harus menjalani sebuah ritual persembahan setan Tertarik, Bierce kemudian menjalani ritual persembahan setan Tumbal yang ia sediakan adalah anak dari seorang pelayan di rumah kediaman Edgar Anak tersebut adalah Agatha Boca berusia 16 tahun tanpa dosa telah dikorbankan untuk memanggil iblis jahat bernama Malak Malak muncul dan memberikan apa yang Bierce mau Ia akan mengambil jiwa Bierce setelah 7 tahun 1 hari Keserakahan perlahan-lahan mulai menggerokoti Bierce Sampai suatu hari saat ia dan suaminya, Edgar, mengadakan pesta yang dihadiri oleh kolom berakaya Bierce secara diam-diam meracuni minuman suaminya Secara tidak langsung, semua kekayaan milik Edgar pada saat itu jatuh ke tangan Bierce Ia hidup mewah, membuat berbagai film Bahkan auditor yang menolak Bierce pada saat itu rela membayar mahal untuk bekerjasama dengan Bierce Hari demi hari terus berlalu Sampai hari pengambilan jiwa pun tiba Saat jiwa Bierce berhasil ditarik, ia melarikan diri Kemudian mencoba melawan Malak dengan menggunakan kekuatan cincin misterius Cincin ini disebut sebagai The Riddle of Heaven Cincin yang memiliki kekuatan mahadasyat yang dapat menjedok seluruh kekuatan Malak Setelah mendapati kekayaan berlimpah, Bierce tidak cukup dengan apa yang ia dapat Ia ingin mendapatkan kekuatan yang dimiliki Malak Tapi tentu saja, Bierce tidak akan bisa mengalahkan Malak Mengingat Malak bukanlah iblis biasa Tapi berkat kekuatan dari Riddle of Heaven, Bierce menciptakan sebuah dimensi realm yang tidak bisa disentuh oleh Malak Dimensi ini disebut sebagai Bierce Ballroom, dimensi kecil yang terletak di alam purgatory Alam pembakaran jiwa manusia Tapi masalahnya, selama berada di Bierce Ballroom, ia tidak dapat pergi ke tempat yang ia mau Gerakan Bierce terbatas karena penglihatan Malak ada di mana-mana Belum lagi, Riddle of Heaven yang dimiliki Bierce telah terpecah dikarenakan Malak Malak tidak ingin Bierce mendapatkan kekuatan Maka dari itulah Riddle of Heaven harus dipecah dan disebar ke seluruh portal of nightmare Untuk mendapatkan pecahan cincin juga tidak mudah Walaupun lokasi cincin telah ditemukan di area altar Dibutuhkan solstret agar cincin bersinergi dan dapat digunakan Bila hanya mengambil pecahan cincin tanpa solstret Atau jiwa manusia yang terjebak dan dirubah menjadi kepingan jiwa Maka pecahan cincin tidak akan memiliki kekuatan Lalu bagaimana caranya agar Bierce dapat mengumpulkan pecahan cincin Tanpa harus meninggalkan Ballroom? Benar, Bierce mencari jiwa dari orang yang telah meninggal Tapi bukan sembarangan jiwa Melainkan jiwa dari orang yang memiliki penyesalan mendalam di dalam kehidupannya Untuk mengumpulkan pecahan cincin Dan sebagai imbalannya, ia akan mengabulkan keinginan dari jiwa tersebut Jiwa pertama yang berhasil ia bawa ke dalam Ballroom adalah Clarissa Hauser Istri dari Doe Hauser yang menulis surat berinisial E Tapi Clarissa atau E tidak percaya dengan Bierce Maka dari itulah, setelah mendapati tablet map, ia memasukkan kematiannya Sedangkan jiwa kedua yang berhasil ia bawa ke dalam Ballroom adalah Doe Hauser Doe Hauser adalah pria kaya raya yang mengelola hotel mewah Ia menikahi seorang perempuan bernama Clarissa atau Elisa Hauser Kemudian melahirkan seorang anak perempuan bernama Tammy Hauser Kehidupan rumah tangga keluarga Hauser awalnya memang terlihat bahagia Tapi perlahan-lahan berubah semenjak Elisa Hauser diketahui mengidap bipolar Gangguan bipolar sendiri adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan drastis pada suasana hati Penderita gangguan ini bisa merasakan sangat gembira atau berubah menjadi sangat sedih Untuk mengobati bipolarnya ini, Elisa melakukan konsultasi pada seorang ahli terapis bernama Dr. Michael Paster Semenjak terapi, kondisi Elisa mulai dapat dikendalikan Tapi saat anaknya lahir, yaitu Tammy Hauser Sang anak juga mengidap penyakit turunan dari ibunya Tammy kemudian dibawa ke Pittsburgh Psychiatric Hospital Menurut salah satu terapis yang ada di sana, yaitu Dr. Angela Simon Tammy mengidap gangguan mental, mengalami depresi, dan juga kesehatan yang sangat-sangat buruk Semenjak kejadian itu, Doug Hauser merasa apa yang terjadi pada keluarganya seperti kutukan Ia tidak peduli lagi dengan Alice dan Tammy Hari-harinya ia habiskan untuk bekerja di hotel Bahkan saat ia pulang ke rumah, Doug tidak menghabiskan waktu untuk bermain dengan Tammy selama 12 tahun Ia tidak memiliki cinta kepada Alice Dan yang lebih buruk, semisalnya Doug mengalami hari yang jengkel atau ingin melampiaskan amarannya Ia akan memukuli Tammy Doug adalah contoh orang yang sangat busuk Bahkan saat ia berada di luar atau saat ia beralasan pergi untuk bekerja Sehari yang penuh tanpa pulang ke rumah, ia berselingkuh dengan sekretarisnya Bahkan ia sampai membelikan selingkuh hanya mobil dan berencana untuk meninggalkan Alice Kalian tahu apa yang ia lakukan? Pada tahun 1991, kondisi rumah tangga yang buruk menyebabkan kondisi bipolar Alice kembali Mau tidak mau, ia harus mengkonsumsi obat penenang Suatu malam atau pada tahun 1992, Doug secara diam-diam mencampur minuman Alice dengan pil obat tidur Tapi yang tidak ia ketahui, kalau Alice akan pergi bersama Tammy pada malam itu Dan akibat dari pil obat tidur yang ia minum, Alice kehilangan kesadaran saat berkendara Kemudian menabrak pasangan Pak Sutri di jembatan Mackie's Rock County, Allegheny Korban dari insiden ini adalah Clarissa Hauser 33 tahun, Tammy Hauser 12 tahun Ibu dan anak dikabarkan tewas karena membanting setir mobil dan jatuh ke dalam air Sedangkan Pak Sutri yang syok akibat mobil Alice adalah Robin Delaney 25 tahun Marissa Delaney 26 tahun Tewas dikarenakan tabrakan mobil dengan seorang pengumudi bernama Winston Miller Pria berusia 42 tahun Empat orang dikabarkan tewas pada malam itu, sementara satu orang dikabarkan mengalami cedera ringan Kekayaan dan napsu memang telah ia peroleh Tapi selingkuhan yang ia habiskan dalam semalam tidak memberikan Doug rasa kasih sayang Semenjak kematian keluarganya ini, Doug merasa kehilangan Bahkan Doug mengaku, ia bisa melihat bayang-bayang Alice dan Tammy membuat ia kehilangan akal Doug mencoba pergi berkonsultasi dengan terapis Ia juga mengikuti kegiatan Kristiani pada hari Jumat Sayangnya, semua yang ia lakukan tidak membantu Doug sama sekali Doug bahkan menyerahkan dirinya ke Departemen Polisi New York Karena tuduhan pelecehan seksual pada lima orang wanita Lima orang wanita ini kemungkinan adalah sekretaris Doug Tapi dengan uang yang ia miliki, hanya membayar sebesar 100 dolar Ia kemudian dibebaskan Apa yang terjadi dengan Doug memang tidak diperlihatkan secara langsung Tapi dari kalimat Iblis Malak yang melihat ke dalam ingatan Doug Ia sempat menyebutkan ritual darah Menandakan Doug melakukan perjanjian dengan Iblis Dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal Tujuan Doug adalah bertemu kembali dengan Alice dan Tammy di alam lain Untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan Doug benar-benar menyesal dengan apa yang telah ia lakukan kepada Tammy dan Alice Tapi anehnya Iblis yang ia temui bukanlah Malak Melainkan Helen Beers Memang terkesan aneh Tapi kalau kita lihat lagi dengan adanya pecahan kekuatan Riddle of Heaven Mungkin saja Beers bisa memaksa jiwa yang telah meninggal menuju dimensi ballroom miliknya Atau katakanlah ia menggunakan kekuatan teleportasi Beers menjanjikan Doug sebuah kehidupan baru yang ia mau Tapi imbalannya Doug harus membawakan 10 pecahan Riddle of Heaven kepada Beers Lalu bagaimana nasib Alice? Menurut catatan yang ditinggalkan A atau Alice Ia tidak percaya dengan Beers sama sekali Kemudian melarikan diri dengan sebuah relik khusus yang ia curi dari Malak Relik ini memungkinkan Alice untuk berteleportasi dari satu portal Menuju portal of Nightmare yang lain Sehingga bisa dipastikan Alice bisa berada dimanapun Tapi masalahnya relik memiliki sebuah kemampuan terbatas Dimana teleportasi hanya bisa membawa dirinya menuju tempat yang dikunjungi Malak Ini artinya hanya masalah waktu sebelum Alice tertangkap oleh Malak Nah yang menjadi pertanyaan terbesarnya siapa itu sosok cahaya yang sempat membantu Doug Melarikan diri dari Mama Bear Sudah jelas cahaya ini bukanlah Alice Karena Alice tidak percaya dengan Beers Sedangkan sosok cahaya menuntun Doug untuk kembali kepada Beers Tapi yang menjadi sangat-sangat janggal Beers tidak mengetahui identitas asli dari cahaya tersebut Ini masih menjadi sebuah misteri Kemungkinan jawaban dari misteri ini akan muncul pada chapter kelima Kurang lebih itulah dia kisah yang dapat aku jelaskan dari Dark Deception chapter 1 dan keempat Terima kasih untuk kalian yang sudah menghabiskan waktu untuk menonton video sampai bagian ending Silahkan kalian gunakan kolom komentar untuk menulis request game selanjutnya Atau kalian juga bisa berteori untuk game kali ini Siapa tau kalian menemukan misteri yang aku lewatkan Inilah dia cerita kita hari ini Dan sampai jumpa di cerita game selanjutnya Meow Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya